Wakil Bupati Kolaka menuai protes Petra Salah satu komunitas kepemudaan yang ada di Kolaka, Sulawesi Tenggara yaitu Petra, pemuda pemerhati olahraga, pada beberapa hari yang lalu melakukan aksi demo mendatangi kantor di PRDK Bupaten Kolaka. Dalam aksi demo tersebut, mereka menyuarakan aspirasinya yaitu menolak atas terpilihnya Wakil Bupati Kolaka menjadi Ketua Koni Kolaka yang kedua kalinya. Dalam aksi demo tersebut, sebagai koordinator lapangan salah satu anggota DPRD Kolaka yaitu Musdalim Zakir ketika ditemui JKTV Senin 12 Agustus 2019 selesai menghadiri rapat Plenu KPU Penetapan Anggota DPR Kolaka 2019 yang bertempat di Hotel Sultan Raja. Menurut Musdalim Zakaria, sebagai pejabat publik Wakil Bupati Muhammad Jayadin dengan kedua kalinya terpilih menjadi Ketua Koni Kolaka sudah tidak sesuai dengan regulasi menyalih aturan Undang-Undang Nomor Tahun 2015 dan Sistem Keolahraga Nasional Peraturan PP Nomor 16 Garing 2007 bahwa pengurus Koni tidak diperbolehkan merangkap sebagai pejabat publik dan menurut Musalim Zakaria, hasil musyawarah olahraga kabupaten atau Musorkap 11 Koni inskonstitusional harus diulang lagi karena menghasilkan pengurus Koni yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, tuturnya masa sekarang masyarakat biasa saja bila melanggar aturan harus bagaimana apalagi ini sebagai pejabat publik Baik, terkait persoalan ONI, jadi memang kemarin kami telah melakukan aksi demonstrasi kita pada pihak-pihak obat yang berlaku Jadi memang sebenarnya aksi ini yang sudah mahal Aksi yang kemudian mengingatkan kepada mimpin kami dan kemarin wakil bupati dan sebenarnya juga waktu gubernur saya setengah karena dalam undang-undang nomor 3 tahun 2005 dan PP nomor 16 tahun 2007 itu sangat menjelaskan terkait persoalan syarat daripada pengurus Koni Jadi pasal 40 undang-undang tersebut menyatakan bahwa pengurus Koni tingkat pusat sampai ke daerah itu tidak boleh kemudian rangkap jabatan selaku pejabat struktural dan pejabat publik Artinya bahwa apa yang kemudian menjadi hasil rumus Konkab 2 kemarin di Koni ini memang betul-betul inkonstitusional karena Pak Jayabin selaku wakil bupati dia itu pejabat publik dan beliau memaksakan diri menjadi ketua koni calon ketua koni yang terpilih menjadi ketua koni menurut kami itu betul-betul inkonstitusional sehingga kami berharap bahwa Bapak Jayabin, Bapak Wakil Bupati ini bisa di go dan kemudian bisa memilih ya kalaupun kemudian harus memaksakan diri menjadi ketua koni maka beliau juga harus mundur sebagai wakil bupati begitu pun kalau beliau masih mengingat sebagai wakil bupati maka beliau harus mundur sebagai ketua terpilih pada Moskab 2 kemarin harapan kita begitu agar supaya betul-betul olahraga ini khusus di Kopatan Pulaka bisa berkembang dimulai dari koni ya karena konilah yang mempunyai dan menjawab untuk memberikan pembinaan terhadap kelangsungan olahraga yang ada di Kabupaten Pulaka atau supaya sekali lagi olahraga bisa berjaya di olahraga ini dan betul-betul dimulai daripada kepemurusan yang profesional kepemurusan yang betul-betul bekerja dengan benar dan yang paling penting kepemurusan yang sesuai syarat undang-undang sesuai dengan syarat yaitu memenuhi syarat dan tidak bertentangan dengan undang-undang peraturan yang berlaku iya jadi memang benar bahwa ini terpilih kedua kali sehingga kemudian ini yang kami ingatkan kemarin bahwa kami berharap janganlah kalau kemudian ada pertanyaan bahwa di daerah lain juga ada seperti itu kita tidak boleh ikut barang salah sesuatu yang keliru sesuatu yang salah tidak bisa kita ikut kita berharap dari kulaka ini kita berikan kabar gembira kepada daerah lain bahwa marilah kita berkoni sesuai dengan aturan karena saya punya pendapat hukum ketika misalkan pengurus diangkat dari sesuatu yang salah maka pasti segala sesuatu tindakan hukum itu pun juga pasti keliru pasti salah karena sekali lagi berangkat dari syarat-syarat jadi ketua atau syarat jadi pengurus itu yang tidak sah secara hukum persoalan pembinaan di periode pertama juga yang harus kita memilih walaupun juga tidak maksimal tapi beliau sudah berbuat dengan baik hanya memang dalam perjalanannya kan saya juga kasihan kepada beliau karena memang saya berharap beliau itu konsen pada tugas tugas sebagai wakil bubadi contoh kemarin pada portrof dimana teman beliau polaka menjadi pelan rumah itu beliau bingung bahkan beliau bahkan mundur menjadi ketua bagi galukal pada saat pergelatan prof di kebupaten dia ini membuktikan bahwa sebenarnya ya harus dipisahkan subtansi daripada aturan itu memang sangat luar biasa baiknya bagaimana kemudian harus dipisahkan dimana kapasitas kita menjadi pemimpin di daerah pejabat publik dan dimana kemudian juga kita menjadi ketua pun ini jangan dicampur bawa karena walaupun sebenarnya Bapak Jayari bahwa ibu pati tidak menjadi ketua walaupun tetap tanggung jawab daripada olahraga juga secara otomatis beliau bertanggung jawab karena beliau adalah wakil bupati jadi bertanggung jawab terhadap pembinaan daripada olahraga juga yang ada di kabupaten orang lain dia mau 5, 10 itu tidak ada urusan dan itu memang tidak ada masalah selama memang regulasinya mengaminkan regulasinya membolehkan untuk itu tapi kalau tidak tidak membolehkan saya berharap ini jangan dilakukan karena kenapa ini presiden buruk bagi ke depan kalau juga kita biarkan ini maka ke depan kita tidak mungkin saja ada lagi yang mengikuti dengan alasan bahwa beliau saja wakil bupati kemarin itu melakukan terhadap pelanggaran terhadap undang-undang dan yang paling parahnya ketika ada rakyat yang kemudian melanggar undang-undang dan keberatan dan menyatakan sikap loh bagaimana kita mau takut undang-undang sedangkan wakil bupati saya kira tidak terhad bahkan melakukan pelanggaran undang-undang secara terang-menerang jadi harapan saya untuk kelangsungan keluarga dan kebaikan kita semua wakil bupati logo lah mundur dari ketua kuning dan biarlah kemudian muskotap ini diulang dan harus sesuai dengan undang-undang supaya kita berbenang intinya kuning ini harus berbenang harus profesional untuk menciptakan juga olahraga yang profesional salah satu insiden buruklah Himbo Musdalim berharap bahwa Jaya Din harus bisa mengambil sikap dengan keputusannya tetap menjadi pejawat publik sebagai wakil bupati berarti mundur dari ketua KONI tuturnya Mamat R. Priya Sakti JKTV Kolega Sulawesi Tenggara melaporkan Terima kasih